Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syasyar Mabila Nirem 2021-02-0234 Kelas 1 Sya 4 Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi Dosen M.S.Fuddin S.Kom M.Kom Disini saya akan menjawab Soal UAS yang diberikan oleh Pak M.S.Fuddin Yang pertama adalah Menurut Anda, apakah teknologi yang ada dan digunakan saat ini Memiliki kelemahan jika memiliki Apa solusi yang bisa Anda berikan Namun jika tidak, sebutkan juga alasan teknologi saat ini Tidak memiliki kelemahan Jawaban saya adalah Menurut saya teknologi yang ada pada saat ini memiliki kelemahan Apalagi pada saat pandemi ini yaitu Game online yang dimainkan oleh anak pada usia 13 tahun ke bawah Ataupun orang dewasa yang mengandung unsur Pembunuhan dan penembakan menggunakan pistol sembarangan Solusinya adalah gunakanlah dan manfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin Nomor dua adalah Dalam sistem komputer terdapat komponen pendukung di dalamnya Sebutkan komponen dan fungsi dari komponen tersebut Jawabannya ialah Satu, hardware Input device atau perangkat masuk berfungsi sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer Contohnya mouse, skateboard, scanner, dan webcam Processing device atau perangkat proses berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device Contohnya CPU Output device atau perangkat keluaran Berfungsi memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses Contohnya monitor, printer, speaker, dan mikrofon Strage device atau perangkat penyimpanan Berfungsi untuk menyimpan berbagai data Contohnya hard disk dan RAM Software Berfungsi mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh dan sebagai sarana pengolah data Brainware Berfungsi menjalankan atau mengoperasikan komputer Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaat komputer Soal nomor tiga adalah Sebutkan fungsi dan contoh sistem operasi yang ada dan sebutkan contoh dari masing-masing sistem operasi Fungsinya itu menjalankan operasi dasar Yang kedua mengatur kinerja perangkat Yang ketiga menyimpan program atau aplikasi Yang keempat menampilkan visualisasi laman Yang kelima mengamankan program Contohnya itu adalah yang pertama Microsoft Windows Yang kedua Linux Yang ketiga Mac OS Yang keempat Chrome OS Atau operasi sistem Yang keempat Konversikan bilangan binar ke eksadesimal 1011 110 1010 Atau binar ke desimal 1001 1001 1001 1001 Jawabannya ialah A. Biner ke eksadesimal Bilangannya 1011 Titik-titik 16 Sama dengan 8 tambah 0 Tambah 2 Tambah 1 Jawabannya 11 Atau B 1110 Sama dengan 8 tambah 4 Tambah 2 Tambah 0 Sama dengan 14 Atau A 1010 Atau A Titik-titik 16 Sama dengan 8 Tambah 0 Tambah 2 Tambah 0 Sama dengan 10 Atau A Biner ke desimal Bilangannya 1001 Titik-titik 10 Sama dengan 1 Kali 2 Pangkat 3 Tambah 0 Kali 2 Pangkat 2 Tambah 0 Kali 2 Pangkat 1 Tambah 1 Kali 2 Pangkat 0 Tambah 0 Kali 2 Pangkat 0 Sama dengan 1 kali 2 Pangkat 3 Itu jawabannya 8 0 kali 2 Pangkat 2 Jawabannya 0 0 kali 2 Pangkat 1 Jawabannya 0 1 kali 2 Pangkat 0 Sama dengan Jawabannya 1 Jadi 8 Tambah 0 Tambah 0 Tambah 1 Jawabannya 9 1002 Titik-titik 10 Sama dengan 1 1 kali 2 Pangkat 3 Jawabannya 8 0 kali 2 Pangkat 2 Jawabannya 0 0 kali 2 Pangkat 1 Jawabannya 0 0 kali 2 Pangkat 0 Itu jawabannya 0 Jadi 8 Tambah 0 Tambah 0 Tambah 0 Sama dengan Jawabannya 8 1100 titik-titik 10 sama dengan 1 x 2 pangkat 3 itu berapa? 1 x 2 pangkat 2 0 x 2 pangkat 1 terus itu jawabannya 1 x 2 pangkat 3 itu kan 8 jadi 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0 sama dengan jawabannya 12 soal nomor 5 apa alasan teknologi jaringan berkembang dengan pesat dan digunakan hampir segala bidang? jawaban saya adalah pesatnya perkembangan teknologi jaringan tak terlepas perannya untuk menghubungkan PC dalam satu jaringan namun juga semua benda yang memiliki pengoperasian menggunakan komputer bisa saling terhubung satu sama lain salah satu contohnya adalah beberapa jenis mobil yang sudah bisa saling terhubung dengan smartphone dan masih banyak lagi manfaat dari jaringan komputer yang dapat kita rasakan apabila ada salah kata saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh